Jadi kayaknya sih Binance ini udah siap-siap ya untuk menjual masal FTT yang mereka miliki Hai bro, Dutakripto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com.giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Dutakripto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link Telegram ada di description Oke, bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas tentang berita yang lagi hype banget ya Yang bikin market kripto hari-hari ini ancur banget Yaitu perseteruan antara CZ dan juga Sam Backman Fright Dimana CZ ini adalah CEO dari Binance, top checks nomor 1 di dunia Sedangkan Sam Backman adalah CEO dari FTX, top checks nomor 3 di dunia Jadi disini saya mau jelasin ya Alurnya kok bisa sih market kripto tiba-tiba dump akibat ulah 2 orang ini Karena mungkin banyak diantara kalian yang belum paham kronologinya Oke, jadi gini Bermula pada tanggal 6 November kemarin CZ itu telah secara terang-terangan Menginformasikan ke publik bahwa Binance itu akan melikuidasi sisa FTT yang mereka miliki Yang sebelumnya bernilai 2,1 miliar dolar dalam bentuk FTT dan juga BUSD Baik kalian yang belum tau ya FTT itu merupakan token native di ekosistem centralized exchange yang bernama FTX Nah, pertanyaannya sekarang adalah Kenapa Binance itu ingin menjual seluruh FTT yang mereka miliki? Oke Jadi sebenarnya ini tuh bermula dari bocornya neraca keuangan dari Alameda Research di platform Coindesk Dimana Alameda Research ini merupakan perusahaan ekuitas swasta yang didirikan oleh Sam Backman Sebelum lahirnya FTX Jadi secara sederhana ada relevansi antara FTX dan juga Alameda Research Nah, berdasarkan data dari Coindesk Pertanggal 30 Juni kemarin Aset yang dimiliki oleh perusahaan Alameda ini bernilai 14,6 miliar dolar Dan ada sebanyak 3,66 miliar dolar Itu dalam bentuk unlock FTT Catat ya 3,66 miliar dolar dalam bentuk unlock FTT Artinya perusahaan ini bisa melakukan dump terhadap FTT kapanpun ia mau Karena tokennya itu unlock alias gak dikunci Lebih detail lagi Ada sebanyak 2,16 miliar dolar FTT sebagai kolateral Kemudian 292 juta dolar dalam bentuk unlock sole 863 juta dolar dalam bentuk locket sole 41 juta dolar dalam bentuk kolateral dan lain-lain Jadi disini ada dominansi kepemilikan terhadap FTT di dalam Alameda Research Nah, inilah yang menjadikan kekhawatiran itu muncul Yaitu tokenomik FTT dikuasai oleh suatu entitas dan sifatnya unlock Dan entitas itu adalah Alameda Research Karena Binance melihat bahwa raca keuangan Alameda itu tidak sehat Akhirnya Binance itu memutuskan untuk melikuidasi aset FTT yang mereka miliki Kenapa? Karena ditakutkan FTX dan Alameda itu akan bernasib sama seperti company yang bangkrut sebelumnya Yaitu ada Celsius, 3AC, dan juga ada Voyager Nah, pola yang terjadi di FTX dan Alameda itu memiliki kesamaan pola Yang terjadi pada Celsius dan 3AC sebelum bangkrut Yaitu neraca keuangan yang buruk Kemudian terjadi likuidasi aset dan akhirnya bangkrut Jadi sebelum FTX dan Alameda benar-benar bangkrut Ya, mending Binance jual aja ya aset FTT yang mereka miliki ke market Paham ya? Sampai disini Dan bahkan sudah ada sebanyak 22,9 juta token FTT atau senilai 584 juta dolar Yang itu telah ditransfer ke Binance Dan ini telah dikonfirmasi oleh CZ bahwa ini adalah bagian dari rencananya Jadi kayaknya sih Binance ini udah siap-siap ya untuk menjual masal FTT yang mereka miliki Ya, meskipun kabarnya penjualan FTT ini akan dilakukan secara bertahap sih Cuma kan kita nggak tahu nih faktanya ke depan gimana So, baik kalian yang tertarik untuk beli token FTT Mending kalian pikir secara matang terlebih dahulu Karena melihat sentimen negatif yang sedang menyelimuti FTX dan Alameda saat ini Apalagi tidak menutup kemungkinan Karena Alameda itu sedang mengalami krisis keuangan disebabkan market yang drop tahun ini Bisa saja perusahaan ini akan menjual aset FTT yang mereka miliki Sekali lagi, Alameda Research itu punya aset FTT dan Solana yang tidak dikunci alias unlock Dan itu bisa dijual kapanpun mereka mau Lalu disini ada data dari sentimen ya Sebuah platform crypto analysis yang menunjukkan bahwa ada arus keluar yang sangat signifikan dari wallet FTX Yaitu sekitar 90% Artinya banyak user yang melakukan withdraw aset crypto mereka dari FTX Wow, serem banget bro BTW ini ada info terbaru ya Kabarnya si Binance ini akan mengakui sisi FTX untuk membantunya dalam mengatasi krisis likuiditasnya Menurut kalian, apakah ini memang rencana CZ untuk bisa menguasai FTX dengan menjatuhkan tokenetifnya Atau ini hanya sebuah kebetulan Niat awal Binance ingin keluar dari likuiditas FTX Lah kok malah dapat FTX-nya Gimana? Tulis di kolom komentar ya Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!